Pemilihan Duta Wisata Cilik Tule Genduk Ponorogo 2015 mencapai puncaknya pada malam Grand Final yang digelar 4 Agustus 2015. Acara yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-519 dan Festival Rayok 13 ini dimulai bulan Juli lalu, dengan ratusan peserta pelajar kelas 4 hingga 6 sekolah dasar dari seluruh Kabupaten Ponorogo. Dan telah mengikuti berbagai tes hingga terpilih 15 pasang finalis terbaik. Dengan baju khas ponorogan dan iringan live instrument modern tradisional serta warna-warni gemerlap lampu panggung, seluruh pasangan finalis ini mencuri perhatian penonton yang memenuhi gedung di utara alun-alun Ponorogo ini. Secara bergantian, masing-masing finalis baik tole dan genduk diberi pertanyaan secara acak yang telah disiapkan dewan juri dan dibacakan oleh pembawa acara. Pertanyaan nomor 13 Apa yang membuat Anda nyaman berada di... Setelah seluruh rangkaian acara selesai, tiba saat yang mendebarkan. Siapakah yang menyandang gelar duta wisata cilik tole genduk Kabupaten Ponorogo 2015? Dan akhirnya gelar tole diraih oleh Muhammad Naufal Sabitul Asmi dari SD Muhammadiyah I Ponorogo. Sedangkan untuk genduk diraih oleh Valencia Akmal Widianto, perwakilan dari Kecamatan Babadan. Muhammad Naufal Sabitul Asmi Suara mendapat gelar tole Ponorogo 2015. Belajar dengan giat di rumah. Mempromosikan kota Ponorogo menjadi kota yang bagus dan memiliki kesenian ponorogo yang sangat bagus. Nama saya Verna Valencia Akmal Widianto, biasa dipanggil Valen. Persiapannya belajar yang rajin, terus mentalnya juga. Terima kasih buat guru saya dan juga orang tua saya yang sudah membimbing saya. Terima kasih. Dan final duta wisata cilik tole genduk Ponorogo kali ini digelar di gedung Sasana Praja dengan konsep panggung minimalis dengan tampilan yang megah. Untuk Sasana Praja sendiri dipilih karena merupakan tempat yang strategis berlokasi di pusat kota. Juga menerikan simbol dari kebudayaan di Ponorogo yang menjadi simbol pemerintahan juga di Kabupaten Ponorogo ini. Jadi kami menggunakan Sasana Praja dengan pertimbangan bahwa Sasana Praja mampu mewakili nama dari Kabupaten Ponorogo. Untuk hari ini saya sangat puas karena pagelaran lancar, berlangsung dengan megah, meriah dan tidak ada kendala suatu arah apapun. Antusias dari penonton tidak kalah meriah dan tidak kalah hebat dari antusias para peserta. Sangat meriah sekali, banyak sekali dukungan yang kami dapatkan. Terima kasih. Dengan adanya pemilihan duta wisata cilik tole genduk Ponorogo, diharapkan dapat memacu dan memberikan semangat kepada anak-anak di Kabupaten Ponorogo untuk lebih mengenal dan memahami seni, budaya, dan pariwisata sejak dini. Trend TV, Ponorogo.